halo halo semua salam kenal dan selamat berjumpa di channel saya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai cara untuk mengatasi kemasalahan yang terjadi pada notebook ini oke dah kalau begitu seperti yang anda lihat ini ada sebuah eh pas sebuah cekapan barang ini jadi dua ini ada satu unit notebook merek asus model ee PC verserius tapi emang bener kok lihat aja tuh hahai ini notebook ini katanya punya masalah gaib yaitu kalau diklik pada dc atau d maka filenya akan dihapus otomatis diserem kan berarti ada yang bekerja sendiri itu yang dimaksud gaib mari kita lihat coba mari kita cek apakah benar filenya akan terhapus sendiri kita coba klik pada draft D nya coba mari kita cek sebentar kita cek pada draft D nya pada draft D nya ya itu dia diklik dan ternyata dia menghapus coba kita coba coba kita coba nah ini dia kalau kita yes dia akan menghapus kita coba cek yang draft yang lainnya lagi iya itu dia ternyata benar ada yang gaib serem ah hai oke dah kini kita cari solusinya biasanya perangkat apa saja yang bisa membuat hapus file ya itu dia keyboard karena hanya dua perangkat pada untuk ini yaitu software dan hardware berarti kemungkinan software keyboard dan hardware keyboard pada software keyboard yang biasa disebut driver keyboard jika terjadi kesalahan setting biasanya gejala yang terjadi adalah tidak sesuai antara yang diperintah dengan hasil misalnya yang diketik garis miring yang keluar tanda set yang sekali terjadi gejala seperti menghapus sendiri jadi kemungkinan jadi kemungkinan penyebabnya adalah komponen keyboard yaitu pada tombol delete nya yaitu soft jadi tombol delete nya bekerja sendiri mari kita coba dengan cara melepas keyboard nya dan juga sekalian mouse nya karena memang keduanya satu set mari kita buka board board nya oke kita coba melepas nya dengan membuka pada posisi keyboard di bagian atas ini kita coba buka pelan-pelan calm saja iya nah itu dia kebuka sedikit mulai kebuka oke ini notebook nya kecil sekali ya jadi selalu cocok ini untuk kerja-kerjaan kantor dan dibawa kemana-mana enteng iya sudah mulai terbuka dan langsung saja kita melepas nya iya dibawahnya ada dua kabel kabel mouse dan iya itu dia kabel keyboard kita coba lepas kabel mouse nya oke sudah terlepas oke sudah terlepas dan kemudian kabel keyboard oke sudah terlepas oke oke kita pasang baterainya kembali kita hidupkan tanpa keyboard dan tanpa mouse jadi kita akan menggunakan mouse eksternal ya kita colok dulu charger nya takutnya baterainya takutnya baterainya memang tidak cukup ya kita on kan kita tunggu sebentar oke mouse eksternal sudah siap kita masukkan saja di port USB oke dan mari kita coba dengan cara tadi itu di klik pada drive C nya atau D nya apakah akan otomatis menghapus kita lihat hasilnya coba anteng-anteng saja file nya keberadaan file anteng-anteng saja dan tidak terjadi apa-apa tidak terjadi seperti gijalah yang pertama tadi ya itu dia jadi kesimpulannya adalah keyboard nya pada nutuk ini memang rusak sesuai dengan analisa tadi ha hai oke dah langsung saja kita bongkar keyboard nya dan akan kita lakukan pengganti yang kita ganti dengan yang baru dengan model yang sama keyboard untuk notebook asus model eee pc flare series itu dia oke kita buka pelan-pelan kita coba lepas dulu eh eee aluminium foil nya ada lampnya dia terlalu kuat dia lampnya terlalu trobek jadi ya apakah aku kita cungkil sedikit ya biar gak angkat Nah itu dia Sebenarnya Dengan cara cepat bisa aja Cuma takutnya Tulang-tulang dari Untuk keyboardnya itu Yang kecil-kecil itu takut patah Jadi mesti hati-hati Pelan-pelan Kalau patah berbahaya Jadi banyak nanti biayanya yang keluar Untuk perbaikan keyboard Untuk perbaikan keyboard Sudah terlepas keyboardnya Dan kita coba Ini ada keyboard baru Kita pasang disini Kita sesuaikan Posisinya Iya Kadang-kadang ada Timbul sedikit pertanyaan Kalau misalkan Kalau misalkan Memang kerusakannya pada Tombol delete Hanya tombol delete Kenapa enggak tombol delete-nya Diperbaiki ya Itu kan lebih Lebih murah ya Jadi Kita hanya mengasumsikan Kalau seandainya memang itu tombol delete Dan kita ganti Oke tombol delete-nya bisa beres Biasanya satu tombol itu kan Satu jalur dengan yang Tombol-tombol yang lain Ada beberapa tombol yang satu jalur Dua, tiga atau empat tombol Dia bisa satu jalur Jadi Rasanya percuma Kalau tombol delete-nya itu Rapi benar Ada tombol lain yang juga Yang bermasalah Kita belum periksa Apa itu tombol kursor kiri-kanannya Atas bawahnya Bisa jadi Jadi Lebih aman Selesai total ya Kita Ganti aja satu unit Harga untuk satu unit Keyboard Notebook Tipe ini Terpisah Antara Rp50.000 Hingga Rp100.000 Jadi mudah saja Kalau misalnya Mau servis itu Tinggal Tanyakan saja Kepada customer Ini keyboard-nya Biaya-nya Rp100.000 Atau Rp150.000 Oke enggak Diganti Ganti baru Oke Yaudah kan Enak Jadi enggak repot-repot Tinggal order Kirim pasang Jadi Enggak Kita masih punya banyak waktu Untuk mengerjakan Hal-hal yang lainnya Ya kan Seperti itu Jadi ini kita pasang Keyboard barunya Kita olem aja Sedikit Atas Bawah Kiri Untuk Apa Ketetapan posisi itu Biar Persisi Biar Fresh Biar Pas Tanpa Ada tonjolan-tonjolan Yang 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 Oke Ya Sudah terpasang Kita kasih solasi Bening saja Cukup Kita bisa juga Solasi kertas Juga bisa Yang tipis Ya kalau ini pakai Solasi yang ada Dari plastik itu Yang anti bakar itu Tipis Anti panas Anti panas Bukan anti bakar Cil aja tipis Dia Tapi Elennya kuat Ya Oke Sudah siap Nah Sebelum kita Pasang Kesemula Dengan Permanent Sebetulnya kita Tes dulu Kita Coba dulu Dengan menghubungkan Kabel mouse nya Dan kabel keyboard nya Setelah itu kita tes Jadi kita tidak Patentkan dulu Kita Tidak pasang Yang mantap dulu Ya kita tes dulu Oke Kita pasang Sambungkan kabel Keyboard nya Ya Mudah saja Karena Memang Sudah tinggal Masukin Sudah masuk Klek Selesai Jadi tidak perlu Susah Susah Kalau Masalah kabel ini Posisinya itu Sudah Pas Tidak perlu Walaupun kecil Kecil Tipis Tipis Jadi tidak perlu Bingung Ya kabel mouse nya Kita pasang Ini juga Tidak sulit Mudah saja Jadi gampang saja Siapapun bisa Oke Oke Kita Coba dulu Pasang Kabel charger Kita on Kita on Tunggu Sampai windows nya Terjalan normal Sampai bisa digunakan Coba Kita klik C D Oke Oke Tidak ada masalah Itu dia Rameda Kalau sudah Begini Sudah rapi Sudah benar Tidak ada masalah File-file nya aman Ya kita Pasang kembali keyboard nya Sesuai Dengan posisi Sebelum kita bongkar Kita coba dulu Tombol-tombol nya Dari A sampai Z Dari 1 sampai 9 Kita coba Tombol enter Backspace Garis miring Dan Tombol-tombol yang lainnya Yang Biasa kita Gunakan Oke semuanya Pemirsa Sahabat Semua yang melihat video ini Itulah yang bisa saya Infokan Untuk Permasalahan terjadi Pada negeri ini Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Buat semuanya Terima kasih telah Menonton Dan terima kasih Semuanya Semoga sukses Selalu Wassalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton